Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Kami mahasiswa Polri Pendidikan Sejarah Pontianak Kelimantan Barat Dalam kesempatan kali ini Kami akan mengajak kalian Untuk bersama melakukan Virtual Book di Museum Benteng Federal Book Yogyakarta Yang sangat bersejarah Oh iya, saking semangatnya Kami sampai lupa mengenalkan Nama kami Pertama, perkenalkan nama saya Putri Ayu Nama saya Benar Tahan Saya Pak Yosik Ramboah Untuk mempersingkat waktu Mari langsung kita mulai Virtual Tournya ya Let's go Ini bisa dilihat ya guys Ini bagian luarnya Daripada Benteng Free the Book Bisa kita lihat Bagus sekali ya peneramannya Bagi ke pohonan Ada kolam dengan ayu manco nya Pokoknya sangat asli Dan memanjakan mata Kalau kalian kebingungan Mencari pintu masuk Inilah Jalan masuk menuju Gabang Museum Free the Book Penasaran kan Bagaimana isinya Namun Sebelum itu Mari kita lihat Terlebih dahulu Mengenai sejarah singkat Dari Museum Benteng Free the Book Jogjakarta ini Sejarah singkat Museum Benteng Free the Book Jogjakarta Museum menempati bangunan bekas Benteng Belanda di Jogjakarta Yang bernama Benteng Free the Book Bangunan tersebut pertama kali dibangun Pada tahun 1756 Atas permintaan Belanda Terhadap Sultan Amengkubono I Sebelum bernama Free the Book Yang berarti Benteng Perdamaian Nama Benteng adalah Rustenburg Yang berarti Benteng Peristirahatan Dari awal dibangunnya Sampai dengan sekarang Benteng Free the Book Menjadi saksi sejarah 4 jaman Yaitu jaman penjajahan Belanda Penjajahan Inggris Penjajahan Jepang Dan jaman keperdekaan Pertama kali Benteng dibugar oleh Yayasan Budaya Nusantara Dan akan dimanfaatkan sebagai Pusat Informasi Dan Pengembangan Budaya Nusantara Hal itu digugukan dengan Penandatanganan Piagam Perjanjian Antara Sri Sultan Amengkubono IX Sebagai pihak pertama Dan Dr. Daud Yusuf Mendikbud Sebagai pihak kedua Tanggal 9 Agustus 1980 Pemugaran dimulai pada tahun Anggaran 1980-1981 Benteng Free the Book Yogyakarta Ditetapkan sebagai Benda Cagar Budaya Atau BCP Berdasarkan ketetapan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0224 Garis miring U Garis miring 1981 Tanggal 15 Juli 1981 Berdasarkan petunjuk dan pengarahan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Waktu itu Profesor Dr. Nugroho Noto Susanto Pada tanggal 5 November 1984 Arah pemugaran benteng lebih diperjelas Yaitu sebagai museum perjuangan nasional yang khas Dan tidak ada duanya di Indonesia Sesuai dengan piagam perjanjian Serta Surat Sri Sultan Hameng Kubono ke-9 Nomor 359 Garis miring HP Garis miring 85 Tanggal 16 April 1985 Disebutkan bahwa perubahan-perubahan Tata ruang bagi gedung-gedung Di dalam komplek Benteng Free the Book Diizinkan sesuai dengan kebutuhan Sebagai sebuah museum Pada tanggal 11 Maret 1987 Museum mulai dapat dikunjungi oleh masyarakat Selanjutnya Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0475 Garis miring 0 Garis miring 1992 Tanggal 23 November 1992 Museum Begas Benteng Free the Book, Yogyakarta Menjadi UPT Atau Unit Pelaksana Teknis Dilingkungan Direkturat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Dengan nama Museum Benteng Free the Book, Yogyakarta Dengan nama Museum Benteng Yogyakarta Dalam perkembangannya Nama yang populer adalah Museum Benteng Free the Book, Yogyakarta Sampai sekarang Jadi Museum ini Mengubahkan bangunan bekas Benteng Belanda di Yogyakarta Di masa sekarang Sudah diubah oleh pemerintah Menjadi Museum Pejuangan Indonesia Nah Kalian pasti ingin tahu kan Isi dalamnya Ayo kita masuk Saat pertama masuk Kita akan diajak masuk Ke ruang Bioscom ini Dimana disini akan ditanyakan Animasi asal-usul Daripada Benteng Free the Book Yang sudah dijelaskan sebelumnya Seperti ini ya Ruangannya Guys Lanjut kita keluar Nah bisa kita lihat Di sisi kiri Ini adalah Gedung Bioscom ini Tadi Yaitu gedung pengapit Utara pada mulanya Diperkirakan sebagai kantor Administrasi Di Benteng Yang mana sekarang Sudah dialih fungsikan Sebagai Kuang pengenalan tadi Sedangkan Yang di sebelah kanan Adalah gedung pengapit selatan Yang berfungsi sebagai Kuangan Untuk tamu VIP Nah pintu ini Pintu gabang masuknya Ya guys Dari pintu masuknya Ini di depan menuju Halaman Museum Benteng Tadi Kita lanjut ya guys Kita lihat Halaman ini Ini halaman tengah Daripada Museum Fedebuk Di sini Bagian tengahnya Terdapat Replika Tugu Jogja Replika Tugu Jogja Semula dikenal Dengan nama Kolokili Yang didirikan Oleh Sultan Amakubodo pertama Pada tahun 1756 Nama Kolokili Merupakan Semboyan Pangeran Mankubumi Atau Sultan Amakubono pertama Yang berarti Bersatu padu Dengan rakyat Dalam perjuangan Tugu tersusun Dari batu batas Tinggi 25 meter Dengan badan Berbentuk silinder Dan puncaknya Bulat Seperti bola Semula Tugu Berfungsi Sebagai Tugu Pemandangan Pada saat Sri Sultanan Duduk Di Bangsal Manguntur Tangkil Dan sebagai Petunjuk Bagi masyarakat Yang akan Menghadap Sultan Tugu Tugu robo Dan patah Menjadi Tiga bagian Ketika Yogyakarta Terjadi Gemba Bumi Hebat Pada hari Senin Wagi Tanggal 10 Juni 1867 Pada tahun 1889 Pemerintah Belanda Membangun Kembali Tugu Dalam Bentuknya Seperti Sekarang Pada Kampas Sisi Tugu Terdapat Prasasti Yang ditulis Dalam Grup Cama Dalam Grup Latim Prasasti Tersebut Dapat Dibaca Sebagai Berikut Prasasti Sisi Sebelah Utara Pakar Janiro Sinembahan Pepati Dalam Kanjeng Raden Adipati Danurjo Inggang Kamping Gangsal Keundang Dening Tuan JWE Van Brussel Opsiter Waterstad Pekerjaan Yang diundangkan Oleh Pepati Dalam Kanjeng Raden Adipati Danurjo Lima Dipimpin Oleh Tuan JWE Van Brussel Opsiter Pekerjaan Umum Prasasti Sisi Sebelah Timur Ingkan Mangayu Bagio Karsol Dalam Kanjeng Tuan Residen J Mulemester Dengan Persetujuan Residen J Mulemester Prasasti Sisi Sebelah Selatan Hameng Kubono Ketujuh Dan Canggera Sengkala Wiworo Harcung Manggolo Projo 1819 Gerbang Kesejahteraan Yang dipersembahkan Atau didirikan Untuk Pimpinan Projo Prasasti Sisi Sebelah Barat Yayasan Dalam Ingkang Siniwon Kanjeng Sultan Hameng Kubono Ingkang Kaping Pitu Dibangun Oleh Yang Mulia Kanjeng Sultan Hameng Kubono Ketujuh Sudah Kita Lihatkan Jadi Ini Penampakan Dari Halaman Museum Benteng Ini Bagus Sekali Bukan Selanjutnya Ayo Kita Masuk Ke Gedung Diokama Satu Let's Go Jadi Ini Gedung Diokama Satu Ya Guys Saya Noleh Noleh Sebentar Nah Sebelah Kiri Dari Pintu Ini Kita Akan Diperlihatkan Sebuah Koleksi Sejarah Mengenai Perang Sejarah Salah Satunya Contohnya Seperti Ini Koleksi Sejarah Animasi Dan Diokaman Tentang Perang Sejarah Replika Badil Dan Senjata Tradisional Yang Dipergunakan Oleh Prajurin Pengikut Pangeran Diponegoro Dalam Perjuangannya Melawan Belanda Di Yogyakarta Dan Sekitarnya Pada Tahun 1825 Hingga 1830 Kemudian Kita Menulis Sebelah Kanan Disini Kita Disajikan Dengan Diorama Dan Koleksi Sejarah Mengenai Kongres Budi Utomo Dan Berdirinya Muhammadiyah Diorama Diorama ini Menampilkan Kongres Budi Utomo I Di Yogyakarta Yang Berlokasi Di Ruang Makan Quick School Yogyakarta Sekarang SMU Negeri 11 Jalan AM Sangat Yogyakarta Pada Tanggal 3 Sambir 5 Oktober 1908 Sutomo Seorang Pelajar Stovia Walter Freden Sekolah Dokter Peribumi Sedang Menyampaikan Gagasannya Dalam Kongres Budi Utomo I Di gedung Quick School Yogyakarta Yang Dipimpin Oleh Dokter Wahidin Sudiro Sodo Topal Lain Tampil Sebagai Pembicara Teralain R. Saruso Week 10 Yogyakarta R. Camargo Of the School Magelang Dokter M.B Mangun Husodo Surakarta Dan M. Gunawan Mangun Kusumo Stovia Welter Freden Kita lanjut Lagi ya Guys Di sebelah Kiri Ini Ada Dior Ramah Mari kita Lihat Isinya Lanjut Di sebelah Kanan Nah Sudah Kita Belajari Tentang Taman Budaya Maksudnya Taman Siswa Di Ujung Jalan Ini Kita Bisa Lihat Ada Sebuah Plakat Atau Biagam Yang Isinya Adalah Trilogi Kepemimpinan Taman Siswa Trilogi Kepemimpinan Taman Siswa 1 1 1 1 2 2 3 Tutwuri Handayani Lalu 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 Kita Belok Kiri Ya Guys Disini Kita Akan Menemukan Tio Ramah Dan Koleksi Sejarah Mengenai Kongres Jung Java Dan Sejarah Gerakan Perempuan Di Indonesia Contohnya Seperti Ini Ya Guys Pelopor Gerakan Perempuan Bangkin Jepra Pemuda Yang Ditandai Dengan Lahirnya Sumpah Pemuda Tanggal 28 Oktober 1928 Berpengaruh Pada Kaum Wanita Perjuangan Kaum Wanita Tidak Mau Ketinggalan Mereka Juga Berjuang Dalam Pergerakan Kebangsaan Disamping Berjuang Memperjuangkan Martabat Kewanita Atas Inisiatif Dari Beberapa Tokoh Perkembulan Wanita Yaitu Nyonya R.A. Sukonton Nyonya Sunaryati Nyi Hajar Dewantoro Dan Nyi Suyatin Kartowiono Diselenggarakan Kongres Perempuan Pertama Tanggal 22 Desember 1928 Di Dalam Joyo Dipuran Yogyakarta Lalu Di Bagian Depan Sini Kurang Lebih Sama Ya Guys Yaitu Jumjaka Dan Gerakan Perempuan Lanjut Lagi Berjalan Sebelah Kanan Nah Di Ujung Diorama Satu Ini Kita Bisa Lihat Di 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 Nah Di Ujung Keuangan Ini Kita Bisa Melihat Kumpulan Koleksi Sejaka Dan Di 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 Pembangunan Pengerahan Tenaga Kerja Romusa Seringkali Disalurkan Keluar Jawa Untuk Proyek Pembangunan Yang Bertujuan Untuk Kepandingan Kemenangan Perang Bagi Jepang Agar Pengerahan Tenaga Romusa Yogyakarta Tidak Disalurkan Keluar Jawa Sri Sultan Hamang Kubur IX Mengusulkan Pembangunan Selokan Mataram Yang Menghubungkan Sungai Progo Dengan Sungai Opa Pembangunan Yang Dimulai Tadi Demikian Kupang Lebih Seperti Inilah Isi Gedung 2,1 Ya Guys Dan Pintu Keluarnya Dan Kita Kembali Ke Halaman Luar Daripada Beteng Free The Book Nah Untuk Penjelasan Diorama 2 Akan Diserfakan Oleh Foktan Saya Yaitu Bang Faiz Oke Saya Akan Melanjutkan Dari Penjelasan Virtual Tour Dari Kaka Putri Ayu Oke Sebelum Itu Sebelum Kita Memasuki Sesi Utama Dari Diorama Selanjutnya Hal Kita Refreshkan Dulu Pemandangan Yang Ada Di Lapangan Tengah Barat Yang Kedua Ini Yang Pertama Kita Bisa Melihat Dari Banyak Sekali Pohon Pohon Yang Rindang Terus Banyak Sekali Duplikat Duplikat Meriam Oh Juga Ini Menandakan Bahwa Penanganan Dari Museum Ini Sudah Dilakukan Sangat Baik Oleh Pihak Pihak Museum Sebelum Kita Juga Memasuki Giorama Kalau Kalian Kesusahan Mencari Bacaan Bacaan Di Museum Ini Jangan Takut Karena Di Museum Ini Menyediakan Sebuah Perpustakaan Ruang Perpustakaan Museum Benteng Fredeburg Yogyakarta Museum Sebagai Institusi Yang Bergerak Di Bidang Ilmu Perketahuan Menyediakan Fasilitas Perpustakaan Sebagai Supra Pustakaan Bagi Kalimah Museum Maupun Masyarakat Umum Ruang Perpustakaan Menempati Bangunan J atau X Pergantoran Perpustakaan Museum Benteng Fredeburg Hadir Dengan Berbagai Fasilitas Di Antaranya Katalog Buku Online Buku Buku Yang Tidak Hanya Bisa Dibaca Di Tempat Namun Juga Bisa Dipinjam Oleh Pengunjung Komputer Dan Wifi Ruang Baca Yang Representatif Dan Dilengkapi Dengan AC Serta Penerangan Yang Cukup Lokar Penyimpanan Tas Bagi Pengunjung Ada Punya Jam Buka Perpustakaan Untuk Hari Senin Sampai Kamis Pukul 8 Sampai 16 Untuk Hari Jumat Pukul 8 Sebedingan Pukul 16 30 Oke Itu ya Informasi Untuk Kalian Kalau Ingin Mencari Bacaan Bacaan Di Museum Ini Oke Karena Tidak Ingin Berlama Lama Dan Takut Membosankan Kita Mulai Masuk Sisi Diorama Selanjutnya Itu Diorama Kedua Oke Selamat Datang Di Bagian Diorama Bagunan Diorama Kedua Ini Merupakan Bagian Pertama Diorama Kedua Yang Disebut Dengan Diorama Diorama Ini Pertama Kali Kita Melihat Sebuah Ilustrasi Pahatan Dari Ini Merupakan Gambaran Pembacaan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Oleh Soekarno Hatta Gitu Ini Masih Awalan Karena Saya Tekankan Bahwa Nanti Setiap Bagian Diorama Nanti Akan Saya Memberikan Sebuah Ilustrasi Ilustrasi Tapi Tidak Banyak Karena Untuk Mempersingkat Waktu Dan Juga Ingin Membuat Nanti Kita Tidak Terlalu Bosan Dalam Melakukan Virtual Ini Oke Setelah Kita Melihat Bagian Bagian 2A Diorama 2A Ini Yang Bisa Dikatakan Masih Minimalis Kita Akan Selanjutnya Langsung Ke Diorama 2B Oke Sebelum Kita Melihat Lebih Jauh Lagi Di Diorama 2B Ini Alangkah Baiknya Kita Melihat Ke Belakang Dulu Soalnya Ada Hal Yang Unik Dari Diorama Ini Yaitu Ya Ini Merupakan Sebuah Patung Dari Istrinya Sokarno Yaitu Ibu Fatma Wati Yang Sedang Melakukan Penjahitan Pada Merah Putih Yang Akan Dikibarkan Di Rumah Sokarno Pada 17 Agustus 1945 Setelah Itu Kita Akan Melihat Sejarah Bagaimana Setelah Di Bagian Di Bagaimana Indonesia Sudah Melakukan Proklamasi Dan Menemukan Sebuah Hambatan Hambatan Yang Pertama Yaitu Yang Ilustrasi Ini Adalah Pengumuman Balai Mataram Gedung RRI Dan Sonobudoyo Oleh Sokutu Yang Kedua Adalah Ilustrasi Kedua Adalah Penurunan Bendera Hinomaru Dan Pengimaran Bendera Merah Putih Di Gedung Cokankantai Yang Ketiga Ini Adalah Sebuah Perbutan Percetakan Harian Sinar Matahari Yang Digunakan Untuk Menyebarkan Berita-berita Tentang Kemerdekaan Berita-berita Perjuangan Revolusi Yang Ditujukan Untuk Sangat Menguntungkan Bagi Jalannya Pergerakan Kemerdekaan Indonesia Yang Ini Adalah Diorama Ini Adalah Seri Sultan Hamengkubwono Kesemilan Menimpin Rapat Dukungan Terhadap Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Di Gedung Wilis Kepatian Yogyakarta Tanggal 19 Agustus 1945 Seri Sultan Hamengkubwono Kesemilan Sedang Menimpin Rapat Dukungan Terhadap Proklamasi Yang Dihadiri Oleh Para Mimpin Kelongkok Pemuda Dan Golongan Agama Nasionalis Kepanduan Dan Keturunan Cina Yang Berjumlah Kurang Lebih 100 Orang Di Kepatian Yogyakarta Dalam Pidatunya Sultan Berpesan Agar Para Pemuda Memegang Peranan Dalam Menjaga Keamanan Masyarakat Baik Di Kampung Perusahaan Pertokoan Dan Lain Lain Agar Tidak Terjadi Kerusuhan Dengan Adanya Berita Proklamasi Oke Ini Informasinya Selanjutnya Yang Terakhir Dari Bagian Di Roma 2B Ini Adalah Ini Merupakan Hal Yang Sangat Penting Bagi Jalannya Pergerakan Kemerdekaan Indonesia Di Jalur Media Masa Yaitu Ini Merupakan Mesin Cetak Heidelberg Yang Digunakan Merupakan Bagi Masyarakat Merupakan Simbol Bagi Koran Revolusi Masyarakat Indonesia Setelah Kita Melihat Bagian 2A Ini Maksudnya 2B Kita Akan Lanjut Ke Bagian 2C Oke Kita Masuk Bagian Diorama 2C Kita Melihat Sekitar Dulu Disini Ada Sebuah Penjelasan Untuk Lebih Tahu Tentang Inti Dari Bagian Diorama 2C Ini Yang Pertama Kita Akan Melihat Dari Pelucutan Ilustrasinya Pelucutan Senjata Jepang Oleh Polisi Istimewa Pemuda Dan Masyarakat Yang Saat Itu Jepang Sudah Menyerang Oleh Seperti Dan Akhirnya Tentara Tentara Sisa Di Indonesia Akhirnya Ditawan Oleh Pasukan Indonesia Yang Kedua Adalah Ini Merupakan Sebuah Pertempuran Besar Salah Satu Pertempuran Besar Yang Setelah Indonesia Merdeka Yaitu Diorama Ini Adalah Pertempuran Kota Baru Di Kota Baru Yogyakarta Dan Sekitarnya Pada Tanggal 7 Oktober 1945 Rakyat Yang Sebagian Besar Pemuda Pelajar Beserta BKR Mengadakan Kontak Senjata Dengan Tentara Jepang Di Kota Baru Pukul 10.30 7 Oktober 1945 Pertempuran Berhenti Sekitar 360 Orang Serdadu Jepang Berhasil Ditawan Dalam Peristiwa Ini Gugur 21 Orang Pemuda Pejuang Dan Nama Mereka Diabadikan Untuk Nama Nama Jalan Di Kota Baru Antara Faridhan Emnoto Abu Bakar Ali Wardani Dan Lain Lain Oke Setelah Kita Membahas Dengan Ilustrasi Diorama Ini Saya Akan Menuju Ke Sebelah Kanan Ini Yaitu Ya Ini Adalah Bagian Kalau Yang Bagian Tanda Ini Merupakan Bagian Hal Unik Yang Kita Jarang Sekali Melihat Di Buku Buku Sejarah Atau Hal Yang Kita Dengarlah Yang Pertama Ini Merupakan Jas Hujan Kalau Kalian Pikir Ini Jas Hujan Jas Hujan Biasanya Jangan Salah Karena Jas Hujan Sangat Bersejarah Bagi Salah Satu Jalannya Perkembangan Kemerdekaan Indonesia Karena Ini Merupakan Jas Hujan Mirip YB Jumrot Yang Merupakan Seorang Tentara Indonesia Juga Yang Selanjutnya Ini Adalah Senjata Yaitu Pedang Pedang Milik Siswo Pawiro Yang Digunakan Juga Untuk Melakukan Sebuah Revolusi Fisik Dalam Menempur Tahankan Kemerdekaan Indonesia Setelah Kita Ke Diorama 2C Kita Akan Lanjut Lagi Ke Diorama 2D Oke Go 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 Selamat Datang Di Diorama 2D Kita Melihat Dulu Sekitar Sekitar Karena Ini Merupakan Hal Yang Penting Juga Kita Harus Melihat Sekitar Dulu Oke Kita Sudah Melihat Sekitar Hal Pertama Yang Kita Akan Lihat Ini Adalah Sebuah Mata Uang Jepang Yang Pada Saat Kemerdekaan Indonesia Masih Dipakai Saat Itu Untuk Jual Beli Atau Jual Beli Apapun Karena Saat Itu Tahun 45 Indonesia Masih Belum Memiliki Mata Uang Sendiri Yang Kedua Ialah Pada Saat Indonesia Merdeka Karena Masih Tadi Sebelumnya Jelaskan Karena Kalau Banyak Sekali Tentara Tentara Sisa Yang Masih tinggal Di Indonesia Akhirnya Tentara Tentara Indonesia Melakukan Pengangkutan Pengangkutan Kepada Sisa Tawanan Belanda Dan Jepang Ini Ini Ilustrasinya Ilustrasinya Yang Kedua Adalah Kegiatan Militer Di Akademi Yogyakarta Yang Terakhir Di Bagian Diorama 2D Ini Adalah Ini Adalah Diorama Pembentukan Tentara Keamanan Rakyat Yang Berlokasi Di Markas Besar Umum TKR Yogyakarta Atau Sekarang Musim Pusat TNI AD Dharma Viratama Jalan Jenderal Sudirman Yogyakarta 5 Oktober 1945 Panglima Besar Sudirman Menyampaikan Amanat Setelah Konferensi TKR Yang Memutuskan Beliau Sebagai Panglima Besar Adapun Pendirian TKN Berdasarkan Maklumat Pemerintah 5 Oktober 1945 Yaitu Untuk Memperkuat Perasaan Keamanan Umum Maka Diadakanlah Satu Tentara Keamanan Rakyat Pada Awalnya Yang Ditunjuk Sebagai Pimpinan Tertinggi Sebagai Pemimpin Tertinggi TKR Adalah Super Akan Tetapi Beliau Tidak Dikitahui Jejaknya Selanjutnya Pada Tanggal 12 November 1945 Diadakan Konferensi TKR Yang Diadiri Oleh Para Panglima Dan Komandan Dan Komandan Divisi Sejawa Dan Sumatera Di Yogyakarta Hasil Konferensi Antara Lain Mengangkat Sudirman Sebagai Panglima Besar TNI Oke Setelah Kita Melihat Ini Semua Di Orama 2 Dini Kita Lanjutkan Diri Orama 2 Oke Kita Melihat Dulu Sekitar Diri Orama 2 Hal Yang Pertama Kita Melihat Ini Ilustrasi Dari Kongres Pemuda Di Yogyakarta Terus Bagaimana Pemerintah Pemerintah Republik Indonesia Hijrah Ke Yogyakarta Yang Ketiga Ini Adalah Kegiatan Pemuda Pemuda Pelajar Kegiatan Pemuda Pelajar Mobil GAPI IP Dan TP Pada Masa Revolusi Kalau Hal Yang Ini Kalau Kalian Ingin Mendengarnya Juga Tidak Apa Karena Ini Merupakan Hal Hal Yang Unik Karena Yang Tadi Seperti Saya Katakan Ini Tidak Ada Di Pelajaran Atau Di Pengetahuan Yang Pernah Dikasih Di Sekolah Kalau Salah Satunya Ini Dokumen Ini Sejak Tanggal 3 Juni 1947 Dan Teritorial Pertahanan Militer Dibagi Menjadi Beberapa Resimen Mister Prawoto Hadi Masuk Resimen TP B Batalion 100 Solo Oke Setelah Kita Melakukan Penjelajahan Ini Semua Akhirnya Kita Masuk Ke Bagian Diorama 2F Bagian Diorama 2F Ini Agak Sedikit Melenceng Dari Sejarah Benteng Ini Karena Dalam Diorama Ini Menjelaskan Tentang Bagaimana Universitas Gajah Mada Dan Malang Merah Indonesia Terbentuk Yang pertama Kita bisa Lihat dari Ini adalah Diorama Berdirinya Universitas Gajah Mada Di Siti Inggil Kraton Kasultanan Yogyakarta 19 Desember 1949 Profesor Dr. Sarjito Menyampaikan Pidato Saat Peresmian Universitet Negeri Gajah Mada Di Siti Inggil Kraton Yogyakarta Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tanggal 16 Desember 1949 Tentang Peraturan Sementara Penggabungan Perguruan Tinggi Menjadi Universitet Maka Perguruan Tinggi Di Yogyakarta Solo Dan Platen Digabung Menjadi Universitet Negeri Gajah Mada Dan Berkududukan Di Yogyakarta 19 19 Desember 19 Desember Desember Diresemikan Berdirinya Universitet Negeri Gajah Mada Dan Profesor Dr. Sarjito Ditetapkan Sebagai Presiden Universitet Yang pertama Tahun 1954 Nama Universitet Negeri Gajah Mada Diganti Menjadi Universitas Gajah Mada Oke Kalau di bagian Di sini Di bagian Kanan Ini merupakan Bagian-bagian Dari Sejarah-sejarah Bagaimana Universitas Gajah Mada Yang pertama Ini adalah Baju Dan Toga Milik Profesor Dr. Sarjito MDMPH Yang ini adalah Koleksi Pribadi Dari Profesor Sarjito Yang ini adalah Hal-hal Yang Sangat Unik Bagi Masa-masa Perkuliahannya Karena Ini adalah Peralatan Medis Mikroskop Sarana Perkuliahan Laboratorium Peralatan Ini Pernah Digunakan Oleh Laboratorium Fisiologi Fakultas Kedokteran UKM Pada Saat Lokasi Universitas Masih Dimangkubumen Keraton Kesultanan Yogyakarta Peralatan Medis Proyektor Film APRU Stylis Nomor 108 2 3 5 Peralatan Ini Digunakan Untuk Memutar Film Dokumenter Tentang Ilmu Kedokteran Untuk Mahasiswa Selanjutnya Di bagian Kanan Ini Merupakan Diorama Pembentukan Palang Merah Indonesia Ini Merupakan Baju Pertama Dari Palang Merah Indonesia Dan Yang Paling Ujung Ini Merupakan Pembentukan Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara Dan Pembangunan Kembali Pesawat Udara Kita Akan Setelah Kita Melihat Diorama 2F Ini Kita Akan Lanjut Ke Diorama 2G Oke Kita Melihat Dulu Ya Sekilin Sekilin Ya Oke Kegiatan Yang Ada Di Diorama 2G Ini Sangat Unik Duga Karena Ini Merupakan Bagaimana Pembentukan Pembentukan Senjata Afi Tentara Republik Indonesia Semua Hal Yang Berhubungan Dengan Militer Ada Disini Contohnya Seperti Ini Ini Adalah Diorama Pelantikan Jenderal Sudirman Sebagai Panglima Besar TNI Di Gedung Kepresidenan Yogyakarta Atau Gedung Agung 28 Juni 1947 Jenderal Sudirman Dilantik Sebagai Panglima Besar TNI Oleh Presiden Soekarno Disertai Dengan Pelantikan Pucut Pimpinan TNI Antara Laitanan Jenderal Urit Sumuharjo Laksana M. Nasir Komodor Udara Surya Dharma Sutomo Insinyur Sakirman Dan Joko Suyono Pelantikan Tersebut Dilaksanakan Setelah Disahkannya Pendirian TNI Pada Tanggal 3 Juni 1948 Oke Lanjut Disini Semua Banyak Sekalian Ilustrasi Ilustrasi Diorang Tentang Militer Yang Ini Merupakan Tetembaknya Pesawat Dakota FT CLA Yang Membawa Banyak Sekalipa Isi Isi Hal Hal Yang Penting Bagi Rakyat Indonesia Yang Ditembak Oleh Belanda Yang Bagian Disini Bagian Kanan Adalah Merupakan Gerakan Seniman Dalam Revolusi Dan Ini Adalah Merupakan Merupakan Kegiatan Di Pabrik Senjata Di Demakijo Yogyakarta Semua Ini Bagian Dari Bagian Militer Militer Indonesia Kalau Kalian Tertarik Juga Mempelajari Bagian Militer Militer Dulu Indonesia Bisa Langsung Menuju Ke Dioraman 2G Selanjutnya Kita Menuju Ke Perjalanan Terakhir Dari Bangunan Diorama 2 Ini Yaitu Bagian Diorama 2 Bagian Diorama 2 Ini Merupakan Bagian Bagian Dari Sejarah Bagaimana Terbentuknya Akademi Militer Yogyakarta Terbentuk Seperti Yang pertama Ini Adalah Pada Pada Tanggal 31 Oktober 1945 Atas Perintah Kepala Staf Umum Tentara Keamanan Rakyat Letnan Jenderal TNI Urib Sumo Arjo Pada Tahun 1950 MA Yogyakarta Setelah Menuliskan Dua Angkatan Karena Alasan Teknis Ditutup Sementara Dan Taruna Angkatan Ketiga Menyelesaikan Pendidikannya DKMA Breda Netherland Tempat Perlaksanaan Pendidikan MA Yogyakarta Sekarang SMA Bob Chris 1 Yogyakarta Di gedung Inilah Dididik Para Siswa Militer Akademi Dan Sekolah Kader Meja Siswa Ini Merupakan Meja Yang Dipergunakan Oleh Siswa Militer Akademi Yogyakarta Ok Dan Toko Yang Paling Penting Akademi Militer Yogyakarta Ini Adalah Jenderal Urib Sumuharjo Negara Sonder Tentara Kalimat Terkenal Ini Diucapkan Oleh Jenderal Urib Sumuharjo Kepala Staff Umum Tentara Nasional Indonesia Pertama Pada Masa Revolusi Nasional Indonesia Jenderal Urib Sumuharjo Mempelopori Pembentukan Militer Akademi Di Yogyakarta Sebuah Lembaga Tempat Mencetak Para Perwira Tentara Yang Profesional Ok Ini Merupakan Bagian-bagian Sejarah-sejarah Pembentukan Merupakan Akademi Militer Di Yogyakarta Dan Inilah Bagian Terakhir Dari Bangunan Diorama Diorama Ini Tapi Kalau Kalian Menurut Kalian Ini Belum Berakhir Jangan Salah Pikir Karena Masih Ada Lagi Bangunan Diorama Baru Diorama Bangunan Tiga Yang Ada Depan Ini Oke Setelah Kita Membahas Tentang Bagian-bagian Dari Bangunan Diorama Kedua Yang Terdiri Dua A Sampai Dua H Kita Akan Lanjut Ke Bagian Di 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 Masuk Kita Merives Lagi Otak 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 Kita Sebelum Kita Masuk Yaitu Kita Bisa Menyai Perkarangan Perkarangan Bunga Yang Dijaga Sang Asri Oleh Orang Orang Di Museum Yang Ini Membutikan Juga Bahwa Pelestarian Dan Penjagaan Dari Museum Ini Memang Sudah Sangat Bagus Dan Memang Harus Di Bagus Karena Ini Merupakan Sebuah Situs Yang Sangat Bersejarah Bagi Kalangan Kalangan Anak Anak Remaja Maupun Orang Dewasa Setelah Itu Kita Akan Mulai Masuk Ke Sisi Utama Yaitu Kita Masuk Di Bangunan Diorama Ketiga Let's Go Oke Hal Yang pertama Kita Lihat Dulu Bagaimana Keadaan Dari Bangunan Diorama Ketiga Yang Kita Sebut Dengan Bangunan Diorama 3A Yang Dimana Ini Merupakan Bagian Bagian Dari Bagaimana Masa Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia Yang Pertama Kita Bisa Melihat Kebelakang Dulu Ini Merupakan Sebuah Pahatan Ilustrasi Bersatunya TNI Dengan Rakyat Selama Masa Revolusi Fisik Yang Kedua Ini Merupakan Bagian Dari Ini Adalah Diorama Pasukan Siliwangi Hijrah Ke Yogyakarta Di Stasiun Tugu Pada Tanggal 11 Februari 1948 Pasukan Siliwangi Di bawah Pimpinan Mayor Moko Ginto Tiba Di Stasiun Tugu Yogyakarta Diterima Oleh Pang sar Sudirman Serta Para Pemimpin Negara Yang Lain Sebagai Bagian Dari Hasil Persetujuan Renville Wilayah Jawa Barat Dikuasai Oleh Belanda Sehingga Kantong Gerilya Di Jawa Barat Harus Dikosongkan Mereka Hijrah Ke Yogyakarta Hadir Dalam Penyambutan Tersebut Antara Lain Wakil Presiden Muhammad Tata Aruji Kartawinata Dan Ibu Ibu Kewani Oke Ini merupakan Awal dari Bagaimana Masukan Gerilya Datang Ke Yogyakarta Yang Kedua Ini merupakan Bagian Dari Ilustrasi Dari Bantuan Obat-obatan Dari Pemerintahan Mesir Tiba Di Lapangan Terbang Maguo Yogyakarta Yang digunakan Untuk Memberikan Bantuan Yang diperlukan Untuk Perjuangan Fisik Yang ketiga Ini merupakan Sebuah Hal Yang sangat Mendebarkan Dan bersejarah Bagi Bidang Olahraga Indonesia Karena Ini merupakan Sebuah Ilustrasi Diorama Dari Pembukaan Pekan Olahraga Nasional Pertama Di Indonesia Pada Tahun 1948 Selanjutnya Ini merupakan Adalah Ini adalah Diorama Agresi Militer Belanda 2 Di Jalan Solo Yogyakarta Pada Tanggal 19 Desember 1948 Pasukan Belanda Brigadete Pimpinan Kapten Van Langen Mengadakan Sabu Bersih Di Sepanjang Jalan Menuju Kota Yogyakarta Atau Jalan Solo Setelah Berhasil Menguasai Lapangan Terbang Maguo Sekarang Bandara Adi Sucipto Belanda Mulai Menyerang Maguo Pukul 6 Waktu Indonesia Barat Dan Selanjutnya Menduduki Pos-pos Penting Di Sekitar Lapangan Serta Melumpuhkan Petugas Jaga Lapangan Terbang Maguo Pimpinan Perwira Kadit Udara Kasmiran Sersan Mayor Tanumi Harjo Kopral Tohir Bersama Dengan Anak Buahnya Oke Selanjutnya Kita akan Menuju Ke Bagian Dari Diorama 3B Oke Kita bisa Melihat Dulu Bagian Diorama 3B Ini Merupakan Sebuah Hal Yang Sangat Penting Juga Karena Ini Bagian Dari Bagaimana Agresi Militer Belanda Dan Bagaimana Rakyat Itu Merebut Sebuah Stasiun Pemancar Radio Dalam Perang Geria Yang Ini Merupakan Sebuah Ilustrasi Dari Bagaimana Masyarakat Saat Itu Merebut Stasiun Pemancar Radio Yang Ini Merupakan Hal Yang Unik Kalau Ada Lampang Ini Ini Merupakan Sebuah Peralatan Makan Zaman Hulu Milik Bapak Pawirus Romo Kalau Kalau Misalnya Ini Adalah Peralatan Makan Yang Dipakai Oleh Para Pejuang Ketika Menginap Di Rumah Keluarga Bapak Pawirus Setomo Yang Terletak Di Daerah Banaran Pelayan Gunung Kidul Jatuhnya Lapangan Terbang Maguwo Ketangan Belanda Dikuti Dengan Usaha Penyelamatan Barang Barang Milik Angkatan Udara Republik Indonesia Atau AURI Salah Satu Peralatan AURI Yang Diselamatkan Adalah Alat Komunikasi AURI Dengan Kode PC2 People Corporation Yang Segera Dipindahkan Ke Lapangan Gading Wonosari Karena Dirasa Masih Kurang Aman Peralatan Tersebut Dipindah Lagi Ke Rumah Salah Seorang Petani Bernama Pawiro Sutomo Di Banaran Pelayan Gunung Kidul Salah Satu Prestasi Stasiun Radio AURI PC2 Pelayan Adalah Keberhasilannya Menyarikan Berita Tentang Serangan Umum Satu Maret 1949 149 Oke 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 Ini merupakan Bagian yang penting Juga Selain itu Setelah kita Memperlajar Di bagian Biorama 3C Ini Kita Akhirnya Ke Ke 3B Ya Maaf Kita Lanjut Lagi Ke Biorama Selanjutnya Oke Ini Merupakan Biorama Bangunan 3C Ini Merupakan Diorama Diorama Yang Bisa Dikatakan Ini Bagian Dari Bagaimana Indonesia Saat Itu Mengalami Banyak Sekali Kekalahan Kekalahan Oleh Sukutu Yang Contohnya Seperti Yang Ini Merupakan Ilustrasi Diorama Dari Intimasi Dan Pengelidahan Rakyat Oleh Tentara Belanda Yang Saat Itu Belanda Berhasil Menguasai Bagian Bagian Penting Di Bukja Yang Kedua Ini Merupakan Dusun Merisi Kasian Bantul 19 Februari 1949 Penghadangan Patroli Belanda Didusun Merisi Oleh Batalion Sarjono Dalam Peristiwa Tersebut Berhasil Diledakkan Sebuah Brand Karrier Dan Sebuah Truk Yang Mengakibatkan 13 Serdadu Belanda Tewas Dan Empat Luka Luka Pos Penjagaan Dan Patroli Belanda Dengan Jumlah Yang Terbatas Selalu Menjadi Sasaran Empuk Para Geriawan Oke Selanjutnya Kita Akan Membahas Hal Yang Unik Itu Kita Lihat Belakang Ini Merupakan Sebuah Hal Unik Dari Bagaimana Perang Perang Geria Itu Pernah Yang Pertama Ini Adalah Sepeda Ontel Ini Ada Sepeda Ontel Milik Sopo Pernoto Ini Ada Pedang Dan Juga Baju Besi Topi Besi Topi Baja Yang Ini Adalah Peralatan Milik Milik Ibu Hojo Suwito Yang Ini Merupakan Gogo Dan Poci Gogo Dan Poci Milik Bapak Marito Yang Rumahnya Di Dusun Serunggo Selopam Imo Giri Bantul Digunakan Untuk Bermarkas Letkol Sul Kifli Lubis Wakil Kepala Staff Angkatan Darat Pemegang Pucuk Pimpinan Perjuangan Di Daerah Imo Giri Bantul Tahun 1948 1949 Barang Barang Tersebut Dipakai Pasukan Sul Kifli Lubis Poci Untuk Tempat Minum Sedangkan Gogo Yang Fungsi Aslinya Untuk Wadah Minyak Namun Pada Waktu Itu Digunakan Untuk Menyimpan Candu Komoditi Dagang Yang Hasilnya Untuk Biaya Perjuangan Pemanfaatan Candu Sebagai Modal Perjuangan Pada Masa Revolusi Dikarenakan Desakan Kebutuhan Dana Para Pejuang Untuk Menghadapi Belanda Sebagai Jalan Keluarnya Mereka Lalu Menjual Candu Untuk Kemudian Hasilnya Ditukar Dengan Senjata Dan Amunisi Meskipun Jual Beli Candu Tersebut Dilakukan Secara Rahasia Namun Pemerintah Merstuinya Secara Resmi Oke Setelah Kita Mempelajari Bagian Diorama 3C Kita Akan Langsung Menuju Ke Diorama 3C Jangan Sampai Bosan Oke Kita Berputar Dulu Ke Belakang Kita Melihat Hal yang unik Dulu Sebelum Kita Membelajari Ilustrasi Ilustrasi Diorama Yang Pertama Ini Merupakan Sebuah Replika Dari Lampu Ganteng Tahun 1940 1940 Yang Bawah Ini Merupakan Sepatu Dan Sarum Pedang Milik Hadi Harsono Ini Merupakan Sebuah Hal-hal Yang Penting Bagian Gerya Gerya Di Yogyakarta Yang Ini Bagaimana Sebuah Sabotase Jepatan Duit Untuk Mengahabat Agresi Militer Belanda Kedua Yang Supaya Bagian-bagian Daerah Penting Yang Dibudangkan Untuk Gerya Tidak Bisa Dihambil Oleh Belanda Yang Selanjutnya Ini Kita Kembali Ke Hal Yang Unik Lagi Yaitu Merupakan Perjam Milik Hardy Suwarno Yang Ini Merupakan Peralatan Dan Minum Jam Dan Jam Dinding Milik Broto Sudarmo Dan Yang Paling Penting Dari Diorama 3D Ini Adalah Diorama Dapur Umum Di Daerah Gerilya Di Desa Banaran Banjarsari Kulang Progo Tahun 1948 1949 Suasana Dapur Umum Di Markas Gerilya Di Banaran Banjarsari Kulang Progo Untuk Mencukupi Kebutuhan Logistik Para Pengungsi Diselenggarakan Dapur Umum Salah Satunya Diselenggarakan Di Rumah Bapak Karyo Utomo Di Dusun Banaran Banjarsari Samigalo Kulang Progo Disamping Sebagai Dapur Umum Juga Dipergunakan Sebagai Markas Perjuangan Kolonel TB Simatupang Wakil KSAP Sebagai Pimpinan Dapur Umum Adalah Nyonya Karya Utomo Yang Diorama Diorama 3F Kenapa Kalau 3F Karena Mungkin Dari Pihak Dari Pihak Dari Musim Mungkin Bagian Diorama 3F Tidak Terlalu Banyak Akhirnya Dipindahkan Di Bagian Karena Kalau Kita Bisa Melihat Dari Diorama Bagian Bagian D 3F Ini Tidak Terlalu Aman Maaf Tidak Terlalu Menarik Karena Ini Cuma Yang Ini Merupakan Rute Gerilya Dari Jendera Ahanas Sution Dan Ini Merupakan Semperangkat Gambalan Milik Karyo Tomo Kalau Kalian Penasaran Apa Itu Peta Gerilya Milik Ahanas Sution Bisa Dijelaskan Rute Gerilya Ahanas Sution Belanda Menyerang Dan Menduduki Kota Yogyakarta Melalui Agresi Militer Belanda 2 Tanggal 19 Desember 1948 Rakyat Kemudian Melakukan Perlawanan Secara Frontal Dan Bergerilya Pada masa itu Kolonel Ahanas Sution Menjabat Sebagai Panglima Tentara Dan Teritorium Jawa Markasnya Disebut Markas Besar Komando Jawa Awalnya MBKD Atau Markas Besar Komando Jawa Berkedudukan Di Ibu Kota Namun Sejak Yogyakarta Diduduki Belanda MBKD Secara Rahasia Dipindah Keberdesaan Salah Satunya Di Desa Kepurun Manis Renggok Klaten Karena Situasi Dirasa Kurang MBKD Dipindah Ke Kawasan Perbukitan Menoreh Tepatnya Di Perdukuhan Borogunum Desa Banjarsari Kalibawang Kulon Progo Dari Sinilah Ahanas Sution Memimpin Gerilya Dan Menjalankan Tugasnya Seperti Mengirim Berita-berita Penting Melalui Radiogram Ke Berbagai Pos MBKD Dan Para Oke Setelah Kita bagian-bagian Yang bisa dikatakan Minimalis Ini Kita Menunjuk Ke Bagian Diorama 3E Oke Kita bisa melihat Bagian Diorama 3E Ini Kita melihat Hal yang unik Dulu Yang pertama Ini merupakan Bagian dari Kentongan Yang dipakai Untuk Memperingati Warga-warga Atau Para Tentara Kalau jika Terjadi Superserangan Atau Terjadinya Penyerbon Oleh Asukan Belanda Secara Tiba-tiba Yang kedua Ini merupakan Jahit Milik Karyotomo Yang digunakan Untuk menjahit Menjahit Baju Baju Para tentara Perjuangan Yang digunakan Untuk melawan Seperti itu Yang ketiga Ini Saya akan Menjelaskan Yaitu Pedang dan Peralatan makan Pedang dan Peralatan makan Milik Suyakman Yang tinggal Di Jogodayu Sumber Mulyo Bambang Lipuro Bantul Pada tahun 1948 1949 Rumahnya Dijadikan Dapur umum Dan markas Artileri Medan Atau armet Di bawah Pimpinan Kapten Usodo Peralatan minum Digunakan Untuk serana Menyediakan Makan Dan minum Bagi Para pejuang Sedangkan Pedang Selalu Dibawa Sebagai Senjata Oleh Suyatman Sejak Masuk Menjadi Anggota Badan Keamanan Rakyat Atau BKR Hingga Hingga Menjadi Anggota Kesatuan Armen Suyatman Masuk Anggota BKR Batalion 1 Kong Pesar Jono Tahun 1945 Berbagai Pertempuran Telah Dikutinya Antara Lain Pengedangan Belanda Di Daerah Cepit Ketika Serangan Umum 1 Maret 1949 Beliau Mendapat Tugas Menyerang Kantor Pos Besar Dari Arah Roto Wijaya Oke Hal-hal Yang unik Sudah Kita Lihat Yang Selanjutnya Ini Merupakan Bagian Penting Yaitu Pertama Ini Merupakan Ilustrasi Dari Serangan Umum 1 Maret 1949 Yang Menjadi Sebuah Cikal Bakal Bagaimana Bangsa Indonesia Tidak Tidak Hancur Oleh Serangan Belanda Dan Memuktikan Bahwa Indonesia Masih Ada Di Mata Dunia Ini Cikal Bakal Yang Kedua Ini Bagaimana Pencegatan Konvoy Dari Tentara Yang Dilakukan Oleh Orang Orang Indonesia Sehingga Belanda Tidak Bisa Bergerak Lebih Cepat Dari Gerakan Gerakan Yang Mereka Lakukan Sebelumnya Untuk Menekan Dari Tentara Indonesia Oke Setelah Kita Menjelajahi Bagian Bagian Dari 3E Kita Menuju Ke Bagian 3G Oke Bagian 3G Ini Merupakan Sangat Minimalis Juga Karena Ini Menuju Perhubung Dari Bagian 3H Oke Kalau Kalian Penasaran Apa Saja Isi Dari Di Ramah 3G Saya Akan Jelaskan Oke Perlawanan Tentara Pelajar Dari Daerah Sleman Pasukan TP Yang Bermakas Di Raja Nung Sleman Melakukan Penghadangan Terhadap Pasukan Belanda Yang Hendak Menuju Raja Dani Dalam Perhisto Itu Gugur 9 Orang Anggota Ini Merupakan Bagian Bagian Penting Dari Perlawanan Tentara Pelajar Di Daerah Sleman Bertempat Di Rejo Dani Sari Harjo Ngaglik Sleman Bulan Mei 1949 Pasukan Tentara Pelajar Yang Bermarkas Di Rejo Dani Ngaglik Sleman Melakukan Penghadangan Terhadap Pasukan Belanda Yang Hendak Menuju Rejo Dani Dalam Peristiwa Itu Gugur 9 Orang Tentara Pelajar Antara Lain Harsono Suwono Sukardi Suroyo Supanoto Daryono Alibasa Dan Sunarto Tanggal 29 Mai 1949 Oke Setelah kita Melanjutkan Sebenarnya Saya ingin Menemani Kalian Sampai Akhir Tapi Ada kawan Saya Ada kawan Saya Yang akan Melanjutkan Penjelajahan Dari Virtual Terbuka Oke Silahkan Dilanjutkan Terima kasih Ya Terima kasih Banyak Bang Faiz Yang Telah Membawa Kita Berkeliling Melihat-lihat Isi Daripada Gedung Diorama 2 Dan 3 Nadi Gimana Nih Bang Faiz Kan Sudah Jalan Jauh Tadi Sudah Jelas Tidak Apakah Masih Tetap Semangat Masih Semangat Semoga Kawan-kawan Sekalian Yang Ikut Menyaksikan Kirtur Virtual Ini Melalui Laptop Ataupun Layar Handphone Juga Ikut Masih Tetap Semangat Langsung Sekarang Kita Lanjut Kepada Ruangan Dengan Pintu Kecil Ini Bisa Kita Lihat Ini Ada Pintu Kecil Yang Sangat Serius Ada Tulisan Masuk Ruang Rohana Ada Poster Pertuliskan Gerilia Ada Tanda Panah Langsung Masuk Kedalam Apa Ini Jadi Ruangan Tadi Isinya Ini Merupakan Lorong Yang Sekarang Dijadikan Sebagai Wahana Interaktif Untuk Menggambarkan Daripada Perang Gerilia Perang Gerilia Itu Merupakan Taktik Perang Yang Yang Di Perang Gerilia Meletak Perang Yang Diyakukan Oleh Perang Jawa Terurama Yang Terkenal Berjadai Daripada Itu Diner Pidam Ya Yang Terpandu Ini Akan Ada Diorama Akan Dibias Daripada Perang Gerilia Ini Perang Perang Di Masa Masa Sekitar Kemerdekaan Nah Ini Ruangan Lohananya Ini Menggambarkan Daripada Perang Perang Gerilia Tersebut Kita Lihat Dulu Ini Ada Pasukan Yang Sedang Sedungi Di Di Ambus Di Kaget Yang Diserang Daksed Seperti Diberi Serangan Dandakan Seperti Itu Ya Perang 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 Kita Lanjut Keluar Nah Ini Tadi Yang Saya Dilar Kita Lakan Kepertemuan Diorama Akan Menjelaskan Tentang Daripada Perang Gerilia Tersebut Nah Ini Tadi Tentu Keluar Daripada Dating Tepat Tadi Ruang Interaktif Teruang Interaktif Terus Kita Keluar Sampailah Disini Luang Koleksi Dan Di Orama Kita Buka Satu Di Orang Untuk Untuk Menurut Sedikit Pertahuan Kita Ini Adalah Diorama Pasukan Gerilia Masuk Kota Yogyakarta Bertempat Di Kampung Pengok Gondokosuman Yogyakarta Bulan Juni 1949 Pasukan Gerilia TNI MA Pimpinan Lek Nana Wiyoko Arto Darminto Masuk Kota Dari Timur Melalui Kampung Pengok Gondokosuman Yogyakarta Dan Dijemput Seripaku Alam Delapan Pasukan Ini Masuk Kota Pada Tiga Sebelumnya Mereka Menyiapkan Diri Di Gejayan Kemudian Masuk Kota Didampingi Seripaku Alam Delapan Dengan Rute Pelam Kecut Demangan Pengok Dan Menempatkan Pos Komando Sementara Di Rumah Sakit Pusat Betes Deskara Dengan Upacara Penghebaran Bendera Merah Putih Begitu Ya Guys Tingkat Nah Lalu Kemudian Sebelah Kirinya Ini Ada Meja Dan Kursi Nah Kenapa Meja Dan Kursi Ini Diletak Di Museum Mungkin Kita Bisa Melihat Alasannya Kenapa Replika Meja Kursi Ketika Agresi Militar Belanda 2 Berhasil Melembuhkan Kota Yogyakarta Penglima Besar Jenderal Sudirman Memutuskan Untuk Mundur Keluar Kota Melanjutkan Perjuangan Secara Gerilnya Puncaknya Adalah Peristiwa Serangan Umum 1 Maret 1949 Yang Berhasil Membuka Mata Dunia Internasional Bahwa Republik Indonesia Dan TNI Masih Ada Akhirnya Belanda Bersedia Membuka Perundingan Kembali Dengan Republik Indonesia Dengan Hasil Ditanda Tanganinya Perundingan Rum Royan Salah Satu Dampak Perjuangan Tersebut Adalah Jogja Sudirman Dari Medan Gerilnya Pada Tanggal 7 Juli 1949 Dengan Dilepas Oleh Rakyat Di Sobo Panglima Besar Sudirman Berangkat Menuju Yogyakarta Tanggal 10 Juli 1949 Panglima Besar Jenderal Sudirman Tiba Di Gedung Agung Padamui Presiden Soekarno Kemudian Menuju Alung-Alung Untuk Menerima Penghormatan Belitar Nah Begitu Lanjut Kita Jalan Lagi Nah Di bagian Sana Itu Di bagian Depan Itu Merupakan Apa Itu Ini Merupakan Daripada Diorama Diorama Tentang Perjutan Peran Aktif Daripada Jenderal Sudirman Dalam Masa Perang Kerekaan Mungkin Kita Bisa Lagi Diberikan Lebih Lebih Dekat Ya Ini Dia Jadi Fokus Ke Bagian Diorama Yang Ini Lupakan Peran Daripada Jenderal Sudirman Mungkin Kalian Lihat Saat Kalian Pergi Set Sendiri Ataupun Saat Kalian Pergi Ke Musil Benteng Ini Nah Yang Sudah Kirinya Ini Merupakan Diorama Mengenai Kongres Intern Indonesia Pertama Nah Yang Nanti Kongres Menghasilkan Itu Daripada Republik Indonesia Serikat Nah Di Didepan Dioramanya Ada Foto Foto Dan Juga Seperti Keterangan 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 Mengenai Republik Indonesia Serikat Oke Kita lanjut Kita Kita Waktu Pembahasannya Merupakan Nah Di Bagian Sini Pembahasannya Lanjut Yaitu Mengenai Serba Serbi Mengenai Republik Indonesia Singkat Nah Satunya Dantunya Seperti Ini Ini adalah Diorama Pelantikan Presiden RIS Republik Indonesia Serikat Bertempat Di Bangsal Manguntur Tangkil Siti Hinggil Kraton Kasultanan Yogyakarta 17 Desember 1949 Pelantikan Insinyur Soekarno Sebagai Presiden RIS Atau Republik Indonesia Serikat Oleh Ketua Mahkamah Agung Mister Kusuma Atmaja Disaksikan Para Undangan Antara Lain Dokter Radis Muhammad Tata Mister Muhammad Rum Anak Agung Gede Agung Mister Sugiyo Pranoto Sri Sultan Amang Kubono IX Dan Sri Pakualam VIII Serta Wakil Negara Bagian Termasuk RI Yogyakarta Pejabat Belanda Dan Wakil UNCI Atau United Nations Commission for Indonesia Tanggal 15 dan 16 Desember 1949 Sesudah Hasil KMB Diterima DPR Segera Diadakan Sidang Pemilihan Presiden RIS Dengan Calon Tunggal Insinyur Soekarno Oleh Dewan Pemilih Presiden RIS Di Kepatian Yogyakarta Ketua Panitia Pemilihan Nasional Adalah Mr. Mohamad Rum Begitu ya guys Kinas tentang Salah satu Diolahman Yang menjelaskan Tentang Republik Indonesia Serikat Nah Di depan Ini Di ujung Ruangan Ini Terdapat Semacam Pelangkat Dogam Apa Ada Bergambar Soekarno Ini Mari kita Lihat Apa Maksudnya Kesan Soekarno Terhadap Yogyakarta Sebelum Keberangkatannya Menuju Jakarta Pada Tanggal 28 Desember 1949 Soekarno Menuliskan Kesannya Terhadap Yogyakarta Yang berbunyi Sebagai berikut Yogyakarta Menjadi Termasyur Karena Jiwa Kemerdekaannya Hidupkanlah Terus Jiwa Kemerdekaan Itu Jadi Isinya Kesan Soekarno Terhadap Yogyakarta Terhadap Yogyakarta Nah Ini Tintu Keluar Nyes Dengan Itulah Seperti Itulah Ya Tadi Kita Udah Melasihkan Daripada Isi Daripada Sampai Akhir Itu Dan Akhir Daripada Ini Kurangani Daripada Abang Ini Sekarang Kita Lanjak Keluar Ya Kalau Belum Keluar Kita Dibawa Kemanaan Ini Ruangan Ruangan Apa Ini Banyak Kursi Kursinya Mari Kita Jari Tau Ruangan Apa Ini Ruang Sultan Agung Museum Benteng Fredeburg Yogyakarta Ruang Sultan Agung Merupakan Ruang Yang Nyaman Digunakan Untuk Kegiatan Publik Seperti Seminar Pameran Pentos Seni Dan Kegiatan Publik Lainnya Baik Oleh Museum Benteng Fredeburg Maupun Masyarakat Ruang Ini Dilengkapi Dengan Sarana Sound Sistem LCD Panggung AC Meja Kursi Ruang Transit Free Wi-Fi Ruang Ganti Serta Toilet Jadi Ini Semacam Ruang Seminar Bitu Ini Tempat Di mana Biasanya Diadaakan Beragam Kebiatan Kebiatan Luas Luas Kalian Banyak Kursi Yang Dimuat Disini Ya Seperti Itulah Jadi Tadi Sebelum Kita Keluar Berada Rungli Ulama Jadi Boksi Dulu Untuk Memperkenalkan Daripada Rungli Seminar Ini Lanjut Kita Keluar Ya Keluar Sudah Mungkin Sudah Mulai Kalian Iya Berjalan Jalan Yang Mungkin Mungkin Udah Gerah Di ruangan Terus Sekarang Kita Cari Angin Sekarang Kita Berada Di Luar Di Bagaian Luar Bagi Bada Gedung Diorama 3 Mungkin Untuk Yang Haus Boleh Dulu Videonya Dihapus Kemudian Ambil Minum 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 Itu Sangat Penting Ya Jadi Silahkan Brother Sester Dan Maksikan Kalian Untuk Mengambil Minum Terlebih Dulu Kalau Haus Menurut Lanjutkan Ada Sesuatu Disini Ayo Kita Lihat Apa Itu Wah Sarana Teknologi Yang Futuristik Untuk Untuk Mengakomodasi Anak Anak Dalam Bermain Di Museum Dan Mengekspresikan Cita-citanya Anak 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 Penting Untuk Selalu Distimulasi Dan Diharaikan Dalam Bermainnya Untuk Memumpuk Dan Memperkuat Dalam Menggapai Asa Dan Cita-citanya Hal Ini Sebagai Bagian Dari Usaha Museum Untuk Memujudkan Museum As Inspiration For Future nah begitu jadi ada ruangan ke anak-anak juga disini-sini yang terletak di untuk keluar daripada ruang Diorama tiga yang tadi itu warnanya mungkin dari sini menurut kemudian berubah untuk anak-anak Oke lanjut sekarang bisa masuk menuju ke ruang Diorama empat yang selesai bersantainya udah ada ya udah lihat sekitar nah ini pintu masuk daripada ruang Diorama empat Hai adik di bagian depannya ini kita bisa melihat yaitu Diorama dari pemilihan umum pertama di Jakarta Indonesia dan konferensi Kolombo 6 yang terjadi pada tahun 1959 hai 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 lalu kemudian ini ada informasi informasi dan foto mengenai bagaimana Indonesia pada bayi menghadapi masa Bancaroba ya masa transisi lanjut Hai Nah kemudian di bagian ini kita bisa melihat yaitu Diorama daripada seminar nasional pertama Pancasila dan kemudian yang sebelah kanannya yaitu perancangan daripada Trikora Trikora rakyat dan sebelah kanan ini ada foto dan juga informasi-informasi terkait pembebasan dirian barat Hai habisnya kita lihat di depan itu ada semacam seragam-seragam seperti itu ya Resta mungkin kita bisa lebih dekat seragam apa itu hai 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 oke ini dia ya yuk Hai bakok lagi depan tentang nah ini dia Hai terlihat seragam apa ini dan kenapa sampai dibisa diletakkan di museum deng tiruan pakaian kolonel katamso dan letnan kolonel Sugiyono sekitar tahun 1965 PKI menjadi partai masa yang besar untuk mencapai cita-cita partai PKI menghalalkan segala cara antara lain dengan G30 SPKI yang menyebabkan gugurnya para perwira tinggi angkatan darat di Yogyakarta kebiadaban PKI dengan G30 SPKI menimpa kolonel infanteri katamso darmo kusumo dan letnan kolonel infanteri Sukiyono Mangun Wiyoto beliau gugur sebagai korban kebiadaban PKI pada tanggal 2 Oktober 1965 sebagai tanda pengaruhkan pemerintah Republik Indonesia menaikan pangkat masing-masing Brigadir Jenderal Anumerta untuk kolonel infanteri katamso darmo kusumo dan kolonel Anumerta untuk letnan dengan kolonel infanteri Sukiyono Mangun Wiyoto koleksi ini merupakan tiruan dari pakaian seragam kedua beliau setelah dinaikkan pangkatnya jadi seperti yang kita bahas kita tahu tadi ini berkaitan dengan peristiwa G30 SPKI nah karena itu kemudian selanjutnya di pojok-pojok sini ini selangkapnya yaitu diorama dan koleksi mengenai daripada peristiwa G30 SPKI di Jogja nah ini ada diorama dan ini juga juga ada koleksi ini katanya merupakan alat-alat yang digunakan oleh peka simpati simpati simpanisan TK Indro menggunakan jenderal ada batu juga ada kunci ada kepala kunci ada belakang kunci itu isu yang lumayan sensitif ya nanti kita lanjut kita lewati dulu mungkin kalian segera sendiri sini nggak seram juga membahasnya ya kemudian nah setelah dari pojok ini bagian dari pojok mengenai ini ke peristiwa G30 SPKI tadi ya kemudian pada akhirnya kita akan dibawa kepada diorama ini nanti kita lihat apa apa penutup daripada bagian G30 SPKI tersebut ini adalah diorama amanat Presiden Soeharto tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4 dalam dis Natalis UGM ke-25 bertempat di gedung pusat Universitas Gajah Mada Bulaksumur Yogyakarta tanggal 19 Desember 1974 Presiden Soeharto bertukar pendapat dengan pengurus Senat serta guru besar UGM pada saat dis Natalis UGM ke-25 ketidakstabilan keamanan dan politik di Indonesia sejak tahun 1950 sampai dengan 1965 adalah bersumber pada adanya krisis ideologi sehubungan dengan hal tersebut Presiden Soeharto pada acara dis Natalis Universitas Gajah Mada ke-25 berkenan menyampaikan amanat tentang pentingnya penghayatan dan pengamalan ideologi Pancasila kemudian pada tahun 1977 gagasan tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila diajukan ke sidang umum MPR akhirnya MPR menetapkan tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila melalui tab MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1978 ya sebegian daripada penjelasan saya dari tour dari jalan-jalan penjelasan yang sudah saya berikan untuk daripada gedung di Orang Mampan ini nah kita sudah sampai di pintu keluar ayo langsung keluar lanjutkan perjalanan pintu ini tarik oke kita tarik pintunya nah kita kembali lagi ke halaman benteng ini bisa dilihat disana itu nah itu nah disana itu merupakan replika Tugu Jogja yang sebelumnya dijelaskan sama Mbak Putri Ayu dari gerbang berpanang terakhir tadi masuk dari gerbang berpanang kita lihat dari belakang sekarang ini lihat patungnya nampak dari belakang yaitu patung tadi patung 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 general sebiliman dan patung patung general urut terakhir nah itu dari sana sebelum lanjutkan nah kita lihat-lihat dulu kembandangan asri daripada tampak belakang daripada halaman ini buat kalian yang udah lama gak keluar rumah mungkin bisa berkunjung yang di daerah Jogja mungkin bisa berkunjung ke museum benteng ini ya untuk jentuh rumput nah begitulah lanjut lanjut yang ini lanjut ayo ya kita kita boleh cipetkan buka lagi pandang lama dan ayo 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 hai 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 nanti bagian itunya bagian bagi ini bagian Hai teranggila kau apa-apa saya Hai lanjut ya kita jalan melalui jalan start ini ini merupakan sekarang kita berada di jalan menuju ke ruang afi-afi kurang afi ya jangan memikirannya ini maksudnya dari ruang afi-afi ruang audiovisual Hai lulus jalan melalui yang ini hai 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 setelah jalan melalui jalan tadi kita naik lewat tangga ini sampailah kita di depan pintu bangunan daripada ruang avi atau radio audiovisual kita langsung dasar kita masukin guys Assalamualaikum hai 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 jadi ini merupakan ruang audiovisual guys Nah itu ada senior tadi saya cari akhirnya ngurangnya dasi itu kayaknya kursinya juga lebih banyak Hai ini update terbaru dikasih hai 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 luar biasa sekali guys desain dan arsitektur nah nah disini ini langsung pintu keluar guys menandakan daripada tur kita yang udah memasuki penghujung waktunya namun sebelum itu sebelum kita mengakhiri perjalanan virtual tur virtual kita pada kesempatan kali ini maka sebelum itu Mari sebelum itu kita bersama menyaksikan dulu video penutup kesimpulan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan yang udah disajikan disini terlebih Hai hari kita tonton sama-sama nah sebelum mengakhiri perjalanan virtual kita pada kesempatan kali ini Mari sebelum itu kita bersama menyaksikan video penutup kesimpulan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan ini terlebih dahulu disimbang ya Hai 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 museum benteng Fredberg Yogyakarta menuju pelayanan prima dan berintegritas museum benteng Fredberg Yogyakarta menempati bangunan kuno peninggalan masa kolonial Belanda yang bernama benteng Fredberg Yogyakarta bangunan telah berdiri sejak tahun 1760 dan dalam perkembangannya bangunan mengalami pengugaran dari waktu-waktu bangunan benteng semula bernama Rostenberg yang berarti benteng peristirahatan karena nilai pentingnya maka pada tahun 1981 benteng Fredberg ditetapkan menjadi cagar budaya berdasarkan ketapan Menteri Pendidikan dan kebudayaan RI nomor 0224 U1981 tanggal 15 Juli 1981 selanjutnya bangunan dipugar untuk fusi baru sebagai musim khusus sejarah perjuangan nasional bangsa Indonesia dan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan kebudayaan ETI nomor 0475 O1992 tanggal 23 November 1992 benteng Fredberg secara resmi menjadi UPT atau unit pelaksana teknis di lingkungan Direkturat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan nama Museum Benteng Fredberg Yogyakarta setelah mengalami pergantian status UPT karena perubahan-perubahan nomenklatur pada tahun 2015 desakan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 34 tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015 disebutkan bahwa Museum Benteng Fredberg Yogyakarta adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di bidang permusiuman yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan Peraturan tersebut yang menjadi acuan pelaksana tugas Museum Benteng Fredberg Yogyakarta Visi Museum Benteng Fredberg Yogyakarta adalah museum sebagai pusat pelestarian nilai sejarah dan perjuangan menuju terbentuknya masyarakat Indonesia yang berkarakter Adapun misi Museum Benteng Fredberg Yogyakarta adalah terwujudnya pelestarian benda dan nilai sejarah perjuangan bangsa Indonesia terwujudnya layanan edukasi yang menyenangkan di museum terwujudnya peran museum sebagai pusat penelitian Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 34 tahun 2015 tanggal 22 Oktober 2015 disebutkan bahwa tugas Museum Benteng Fredberg Yogyakarta adalah melaksanakan pengelolaan Museum Benteng Fredberg Yogyakarta Ada pun program-programnya adalah program pengkajian, program pengelolaan koleksi, program publik museum, serta program ketata usahaan Museum Benteng Fredberg Yogyakarta merupakan UPT atau unit penaksana teknis di lingkungan Direktora Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Museum Benteng Fredberg Yogyakarta merupakan museum dengan tingkat eselon 3 Di dalamnya terdapat dua pejabat struktural yaitu Kepala Museum Eselon 3 dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha Eselon 4 Fasilitas yang telah tersedia di Museum Benteng Fredberg Yogyakarta untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya antara lain Beberapa prestasi yang pernah diraih oleh Museum Benteng Fredberg Yogyakarta antara lain Meraih peringkat 8 dalam penyediaan dan pengelolaan toilet umum bersih tahun 2010 Meraih Cipta Persona Award sebagai pemenang terbaik dalam pengelolaan daya tarif wisata budaya berwawasan impungan tingkat nasional tahun 2013 Museum terbaik kategori museum milik kementerian atau lembaga negara tahun 2017 Untuk selalu dapat memberikan layanan prima, Museum Benteng Fredberg Yogyakarta selalu berusaha menyiapkan SDM yang ada untuk dapat memberikan pelayanan terbaik Oleh karena itu, pelatihan-pelatihan dan bimbingan teknis sebagai SDM museum selalu diusahakan Beberapa bimtek yang telah diikuti oleh SDM di Museum Benteng Fredberg Yogyakarta antara lain Mulai dari pelatihan kurator, pelatihan edukator, pelatihan konservator, pelatihan preparator, hingga pelatihan manajemen bencana dan pelatihan analisis benda jagar budaya Harapan yang ingin dicapai adalah museum dapat memberikan layanan prima kepada para pengunjung Terkait dengan hal itu, museum akan selalu mengadakan perubahan dari waktu ke waktu Mengarah ke kondisi yang lebih baik sehingga museum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan ikhlas, cerdas, dan tuntas Kondisi itu dapat menjadi dasar bagi Museum Benteng Fredberg Yogyakarta sebagai zona integritas dan mulai bebas dari korupsi Ya video yang sangat bagus kali ya guys Nah dengan berakhirnya tontonan tadi Maka berakhirlah virtual tour Kita di Museum Benteng Fredberg 2 kali ini Kita keluar dulu guys Mana tuntuk luarnya Kita keluar ya Nah ini tampak atas dari Museum Benteng ini guys Nah ini rute yang udah kita ambil tadi Pertama dari Pimpin Gerbang Kita jalan Masuk ke ruang Ruang Museum Mini Ruang apa namanya Ruang Museum Bioskop Mini Dibawa tadi pertama Sama sama Kak Putri Ayu ya Nah di sini Masuk ke ruang Diorama 1 Kemudian ke ruang Diorama 1 Kemudian pindah ke Bang Fais Ruang Diorama 2 Ruang Diorama 3 Kemudian ke ruang Diorama 3 Kemudian ke ruang Diorama 3 Kemudian kita juga Nah jalan dari sini Dian Bentar 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 Nah jalan Jalan dari sini tadi Nah ke ruang audiovisual Nah Mungkin Nah memang Nah demikian Mungkin sekian Mungkin demikian Nah demikian demikian Daripada virtual turn Yang bisa kami berikan Yang bisa kami lakukan Dan kami Berikan bersama kalian disini Nah di media virtual ini Memang Memang mungkin Masih banyak ya Dari dari pada tur tadi Koleksi-koleksi Atau di orang Diorama-diorama Yang tidak kami tunjukkan Begitu Nah di sini juga Nampak mungkin ada bangunan-bangunan Yang tidak terlewati Di dalam turnya ya guys Nah Sayang sekali Nah semua itu tidak bisa Kami jelaskan satu persatu Karena terbatasnya waktu Tapi tenang saja Nah buat kalian yang Masih penasaran Dan ingin tahu Lebih banyak lagi Tentang museum benteng ini Tentunya kalian bisa Mungkin yang wilayah Yang didikat Jogja Bisa langsung mengunjungi Museum ini secara langsung Museum benteng ini secara langsung Atau mungkin Yang memiliki Mungkin terdapat Keterbatasan Keterbatasan daripada wilayah Bisa seperti kami ini Melakukan Tour secara virtual Nah seperti yang Saya dan teman-teman Saya lakukan ini Nah untuk link website Museum virtual benteng Federberg ini Nanti akan kami Cantumkan di kolom deskripsi ya Jadi ya mau Langsung juga Mau coba Tour virtualnya Nah bisa Mau coba sendiri Tour virtualnya Nanti bisa buka linknya Yang katakan kami sediakan Di bagian deskripsi Seperti itu Nah sebagai penutup Tour virtual kita Mungkin Kita dengarkan dulu Pesan dan kesan Dari rekan-rekan saya Tentang virtual tour Yang sudah dilakukan di Museum benteng ini Pertama mungkin dari Bang Faiz gitu Ada kesan-kesan Kalau kesan saya sih Setelah melakukan Virtual tour ini Wow Sangat Sangat bagus Dan sangat Menambah wawasan ya Karena Saya juga jarang Karena kita nih Orang dari Kalimantan Barat Yang jauh sekali Dari Jogja Misalnya Melihat virtual tour ini Sangat membantu Dan pesan saya Kepada Museum benteng ini Lebih Lebih Ditingkatkan lagi Apa Bangunannya Supaya lebih Tertarik lagi Dari orang-orang Karena Belum tentu Banyak orang yang ingin Kesana Karena Mereka pikir itu Membosankan Itu saja sih pesan saya Dan kesan Mbak Putri Ayu mungkin Mau memberikan pesan dan kesan Silahkan Kalau kesan dari saya Itu Sangat menarik Karena Kan luas Di bagian Museum ini Jadi bisa juga Menambah Seperti kata Bapak Is Menambah wawasan Dan pengetahuan lah Bagi kita semua Untuk pesannya Semoga Museum ini Bisa bangkit Dan bisa berkembang Hingga ke Seluruh Indonesia Jadi ada Tahulah gitu Terima kasih Ya Benar sekali ya Saya setuju Dengan pendapatan Bang Faiz Dan Semoga Tidak hanya Museum Benteng ini saja Yang mendapatkan Yang memiliki Akses dan memiliki Tour virtual Seperti itu Semoga museum-museum yang lainnya Yang ada di Indonesia Mendapatkan fitur Daripada itu Tour virtual Supaya lebih banyak Bisa mengunjungi Bisa dari seluruh Indonesia Bisa mengunjunginya Bisa mengunjunginya Seperti itu Sangat Bermanfaat sekali Sangat menambahkan pengetahuan Nah Semoga penonton yang di rumah Juga merasakan hal Dikian Semoga juga dapat terhibur Dan mendapatkan informasi baru Mendapatkan pengalaman Nah Dari Dari hasil Tulsir dua yang telah kita lakukan Bersama-sama tadi Mungkin Sekian dari saya Dan dekankan saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih